Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjar Baru gelar rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Idaman tersebut yang ke-21 tahun. Dalam rangkaian Hari Jadi Kota Banjar Baru yang ke-21 tanggal 20 April tahun 2020, DPRD Kota Banjar Baru menggelar rapat paripurna istimewa di Ruang Geraha DPRD Kota Banjar Baru. Rapat paripurna istimewa ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Banjar Baru, Padlian Shah Akbar, didampingi Wakil Ketua AR Iwansyah dan Napsiani. Paripurna istimewa juga dihadiri Wali Kota Nazmi Adani, peserta Wakil Wali Kota Banjar Baru, Darmawan Jaya Setiawan, Forkopimda, dan seluruh SKPD lingkup pemerintah kota Banjar Baru. Di hut Banjar Baru ini, menurut Nazmi Adani, pihaknya lakukan penggeseran tunjangan kinerja pegawai bukan gaji pegawai untuk bisa dibagikan kepada masyarakat melalui sembako. Melalui dana CSR, dana CSR itu dari mana? Dari ini yang kita serahkan dari pegawai. Dari pegawai dan dari bank falsa. Tadi mungkin kawan-kawan juga mendengar, itu ada kita menghimpun dana dari Ritawan memotong tunjangan kinerja pegawai. Sekali lagi tunjangan kinerja, bukan gaji yang dipotong. Bukan gaji, tapi kerunjangan kinerja pegawai. Karena kinerja pegawai, kita turunkan. Karena ada program bekerja dari rumah, dan hanya kinerja berselang-seling, maka tunjangan kinerja kita geser sedikit untuk disisihkan kepada masyarakat supaya bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Rapat tersebut berisikan tentang penyampaian dan pembacaan singkat sejarah kota Banjar Baru oleh Wakil Wali Kota Banjar Baru, Darmawan Jaya Setiawan, dan pembacaan progres kota Banjar Baru oleh Wali Kota Banjar Baru, Nazmi Adani. Dalam rapat paripurna, Nazmi Adani menyampaikan, Banjar Baru meraih 30 penghargaan dari tingkat nasional maupun tingkat provinsi Kalimantan Selatan.